Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bapak-Ibu jamaah sekolah Fikih Live dimanapun Anda berada Insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengulai Fikih Adhan Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Sunnah Mu'adid Dimana kesempatan yang telah lalu kita membahas tentang Sunnah Adhan Nah bedanya apa? Antara Sunnah Adhan dan Sunnah Mu'adid Bedanya adalah Sunnah Adhan adalah beberapa hal yang hukumnya Sunnah untuk dilakukan ketika Adhan Jadi ini lebih kepada teknis, pengerjaan kalau Sunnah Adhan Tetapi kalau Sunnah Mu'adid adalah sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang Mu'adid Dimana kebanyakan daripada sifat ini itu tidak bisa diupayakan Tetapi ya memang sudah dari sananya Contohnya seperti suara bagus Saya kira tidak semua orang ditakdirkan seperti itu Berbeda ketika dengan Sunnah Adhan Kalau Sunnah Adhan itu kan salah satunya dilakukan pada saat bersuci Jadi sudah bersuci dulu Nah ini saya kira semua orang bisa melakukan Atau kemudian menengok kanan dan ke kiri Sebagaimana kita pernah sebutkan Itu juga semua Mu'adid bisa melaksanakan Tetapi kalau untuk suara bagus Kemudian dia adalah orang yang merdeka Dia sudah balik Maka sesuatu yang tidak semua orang miliki Dan juga kalau sudah tidak memiliki Akan susah untuk mengupayakannya Karena ini memang berupa sifat-sifat yang bawaan Untuk mempersingkat waktu kita langsung saja Ustaz tercat mungkin Langsung masuk ke PowerPoint saja Atau ke PDF-nya saja Silahkan Baik Ustaz terima kasih Baik Jamaah kita langsung masuk ke pembahasan Jamaah sekalian bisa menyimak Dan ikut membaca melalui PDF yang sudah ditampilkan di layar Kita mulai dari sunnah-sunnah Mu'azin Sunnah Mu'azin adalah kesunahan-kesunahan Yang sebaiknya dipenuhi oleh seorang Mu'azin Sifat-sifat yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang mau azan Dan juga sebagai patokan bagi kaum muslimin Jika ingin memilih Mu'azin Karena azan adalah ibadah dalam syariat Islam Maka pelakunya juga memiliki kriteria khusus Yang diatur dalam syariat Terlebih azan merupakan syiar yang dijadikan patokan Banyak orang dalam sholat dan kuasa mereka Mu'azin memiliki beberapa kesunahan Yang sebaiknya ia penuhi Di antaranya yang pertama adalah merdeka Seorang Mu'azin hendaknya adalah Mereka yang merdeka Bukan seorang hamba Dan hukumnya adalah sunnah Dalilnya Dia berkata Rasulullah s.a.w. bersabda Yang memandangkan azan Hendaknya adalah orang yang terpilih di antara kalian Dan yang menjadi imam Hendaknya yang lebih ahli bacaan Al-Qur'annya Hadis Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah Jadi Ustaz Risad Kesunahan yang pertama dari seorang Mu'azin Itu kalau bisa memang dia orang yang merdeka Jadi bukan dari hamba saya Sebagaimana Bilal bin Robah Meskipun dulu adalah Buddha Tetapi kan sudah dimerdekakan oleh Sejin Abu Bakar Jadi disunahkan kesunahan yang pertama adalah Kalau bisa seorang yang ada Itu adalah seorang Buddha Meskipun Buddha ini sudah tidak ada di zaman sekarang Tapi zaman dulu ketika ada pilihan Antara Buddha dan yang merdeka Untuk menjadi Mu'azin Maka sebaiknya kita pilih yang merdeka Kenapa? Salah satu dalilnya adalah hadis ini Supaya yang ada di antara kalian Itu yang terbaik di antara kalian Nah tentu terbaik disini salah satu kriterianya Kalau antara yang merdeka sama yang Buddha Ya lebih baik yang merdeka Itu salah satu dalil Terlebih lagi nanti ada pernyataan Umar Umar berkata Kepada Shubil bin Auf Ini adalah seorang tabi'in Setelah seorang tabi'in Beliau bertanya Siapa yang menjadi Mu'azin buat kalian Lalu mereka menjawab Mawalina wa'abidina Mereka adalah Mawali itu berarti mantan-mantan budak Dan juga budak-budak kami Itu sesungguhnya Merupakan kekurangan yang sangat besar Itu merupakan sebuah Kekurangan ya Kekurangan yang sangat besar Ini menunjukkan bahwasannya Kalau bisa adat itu Jangan dari golongan budak Jangan dari golongan budak Dari dasar ini Sebagian ulama menyatakan demikian Ada kesunahan Kalau bisa adat itu bukan dari seorang budak Akan tetapi ternyata Tidak semua ulama juga sepakat Membedakan antara yang budak Dan yang bukan budak Hanya membedakan suatu kesunahan Hanya dari budak dan tidak budak Padahal untuk masalah adat ini Kan sesuatu yang Ya layaknya sholat lah Berbeda mungkin Kalau menjadi wali Atau apa yang memang Kemerdekaan diri Supaya dia lebih penuh Di dalam wilayahnya Kan orang lebih seperti itu Tapi kalau adat ini kan Sifatnya ya semua orang bisa melakukan Tidak ada bedanya Toh antara yang budak Sama yang tidak budak Itu Pernyataan yang dinyatakan oleh Imam Nawawi Kemudian Bagaimana Beliau menjelaskan Bisa tolong dibacakan Al-Mustanif 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 Al-Wam Al-Mustanif Al-Mhaul Al-Mu Global Al-Mu Global Al-Fatihah 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 tidak butuh meminta izin kepada sayidnya, tetapi kalau dia adhan untuk jamaah, untuk musholah, begitu kurang lebih, maka wajib meminta izin kepada sayidnya, kepada tuannya, karena disitu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih. Tapi kalau untuk sholat kan nggak perlu minta izin sama sayidnya, karena meskipun sayidnya kok tidak membolehkan, ya dia tetap wajib sholat. Sedangkan untuk adhan, dan itu kan sesuatu yang sifatnya sunnah. Dan untuk jamaah apalagi, sifatnya sunnah dan membutuhkan waktu banyak, maka disitu ada hak yang perlu diizinkan dulu. Karena memang sayid bisa jadi butuh dia ketika dia adhan. Pas dia lagi butuh, kok ternyata pergi. Ya kalau sayidnya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sayidnya kok nggak rido, ini kan bisa jadi masalah, karena waktunya si budak itu haknya si sayid. Kurang lebih seperti itu. Itu pernyataan Imam Nawawi. Dan itu kesunahan yang pertama. Tapi mungkin untuk saat ini sudah tidak relevan lagi ya, karena memang sudah tidak ada bab, tetapi tetap perlu kita untuk pelajari ya, karena melestarikan keilmuan yang sudah dibukukan oleh para ulama. baik. Kemudian kesunahan yang berikutnya adalah balik. Baik, silahkan. Baik, kesunahan yang kedua adalah balik. Kesunahan berikutnya adalah balik. Disunahkan seorang muazzin adalah orang yang sudah balik. Imam Nawawi berkata among pegar kalian directory, lihat ole-sehnya dibuat terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang berikutnya Mu'adin itu kalau bisa balil Kalau masih kecil-kecil ya boleh ada Tetapi lebih baik yang balil Yang kita utamakan Kenapa? Karena memang yang balil Itu tentunya lebih dewasa Lebih stabil Jadi kemungkinan-kemungkinan Dia untuk katakanlah main-main Kemungkinan dia untuk Nipu-nipu gitu ya Ibaratnya nge-prank satu kampung Pas puasa tiba-tiba ada maghrib Padahal belum maklunya Masih kurang 15 menit Ini kan di-prank satu kampung Dan kalau anak kecil sangat memungkinkan Tapi kalau orang yang sudah balil Itu kan merasa Apaan sih masa begitu kan gitu ya Sudah dewasa dia tidak akan melakukan hal itu Tapi kalau anak kecil sangat memungkinkan Makanya untuk masalah anak kecil ini Balil ini Para ulama mengatakan lebih baik Yang sudah dewasa saja Karena dia bisa lebih diterima Bisa lebih dipercaya Dalam masalah adhan Kalau mungkin untuk suara Mungkin untuk Kemampuan Melafalkan adhan Anak kecil bisa jadi lebih bagus Dari yang dewasa Tapi adhan tidak hanya melangkunkan saja Tidak hanya pelaksanaan saja Tapi di dalamnya terdapat tanggung jawab Masalah menjaga waktu Masalah ketepatan waktu Dan seterusnya Itu yang dijaga dari Anak yang masih belum balik Dan Madhab Maliki malah mengatakan Harus dari orang yang sudah balik Kalaupun anak kecil Itu boleh Dengan catatan Ada orang balik Yang menjamin bahwa dia adhan Sesuai dengan adhan Maksudnya terutama Waktunya Oke kamu adhan Sekarang sudah masuk waktunya Itu tidak apa-apa Tetapi kalau sampai dia adhan Ditetapkan sebagai muadhin Dan dia sendiri yang menentukan Waktunya dan seterusnya Dan seterusnya Maka Itu belum diperbolehkan Tidak diperbolehkan Jadi harus ada orang dewasanya Yang memastikan bahwa adhan dia itu Benar baru kita boleh bersandar Kepada adhan si anak yang belum balik Tapi ala kulihat Ya sunnahnya memang Orang yang sudah balik Itu kesunahan yang kedua Baik Kita lanjut ke kesunahan yang ketiga Yaitu adil Baik yang ketiga adil Adil maksudnya adalah Bukan pelaku dosa besar Atau orang yang dengan terang-terangan Melakukan dosa Disebutkan Disunahkan seorang muadhin adalah Seorang yang adil Karena adhan merupakan syiar Untuk memberi kabar Bahwasannya waktu sholat sudah masuk Oke Jadi kesunahan yang ketiga Seorang muadhin itu Sunnahnya adalah seorang yang adil Adil itu lawannya fasik Yang dia itu bukan pelaku dosa besar Atau bukan orang yang Terus-terusan melakukan dosa kecil Dan juga bukan orang yang Menjaharkan Menampakkan dosa-dosa Yang ia lakukan Sebagaimana disebutkan Di dalam kitab mausul afiqiyah Orang yang adil adalah Orang yang Perbuatan-perbuatan baiknya itu Lebih dominan dibandingkan Perbuatan buruknya Kalau Nyari orang yang gak dosa sama sekali Kan kayaknya gak ada Gitu kan ya Tapi minimal Kebaikannya lebih banyak Lebih dikenal Dibandingkan keburukannya Meskipun Seburuk-buruknya orang Pasti ada kebaikannya Tapi kan Katakanlah seorang iman Atau seorang Kiai Di kampung Kita akan lebih mengenal dia Seorang Kiai Meskipun mungkin Kita tahu Dia punya utang sama kita Dan belum bayar Katakanlah ada satu sisi itunya Tetapi Kita lebih mengenal dia Sebagai seorang Kiai Itu yang lebih menonjol Dibandingkan yang lainnya Gitu Nah Sebaliknya Mungkin ada orang Ya Pengangguran Gak pernah kerja Gitu kan ya Terus mutang sana Mutang sini Kadang jamah Kadang mudah Ada kadang bahkan Mungkin gak sholat Dan seterusnya Maka Ya yang seperti ini tuh Lebih terkenal Bukan baiknya Ya meskipun dia Adalah orang yang Tiap hari ngerawat ibunya Dia gak ngukur Karena ngerawat ibunya Dan seterusnya Nah ini kan Tetap menjadi catatan Karena kita lebih mengenal dia Dari sisi buruknya Yang lebih dominan Karena memang itu Lebih dominan Dibandingkan sisi Baiknya Gitu Oke Itu yang disebut sebagai Adil Kenapa Kok kita butuh orang yang adil Karena di dalam Syariat Islam itu Adhan Bukan hanya Ritual melantunkan Adhan itu sendiri Bukan hanya mengucapkan Lafal adhan itu sendiri Tetapi disitu ada tanggung jawab Masalah waktu Ya masalah bahwasannya Sholat sudah masuk Waktunya Karena kalau sampai orang Sholat di luar waktunya Sebelum waktunya Masa Puasa juga demikian Kapan dia berhenti makan Karena sudah suku Kapan dia boleh makan lagi Ketika maghrib Jadi jangan sampai Adhan sungguh kecepatan Sehingga seluruhnya Mereka pada Ibaratnya Ada Waktu yang terpotong Untuk makan Atau Maghribnya Kelamaan Entah kelamaan Atau kecepatan Ini kan kalau kecepatan kan fatal Bisa batal berjamaah Itu gara-gara orangnya Tidak adil Oke Dan Masalah adhan Ini kan seperti khobar Seperti khobar buat kita Sebuah berita Buat kita Yang Apa Butuh Lewat orang yang bisa dipercaya Tidak hanya melantunkannya saja Nah Orang yang bisa dipercaya Itu artinya adalah Orang yang adil Haruslah orang yang adil Sebagaimana Kalau kita berbicara Masalah riwayat hadis Seterusnya Maka Hadis tidak akan dikatakan Sohih Kecuali Perowinya Itu adalah orang yang adil Orang yang tidak Layutaham Layutaham itu berarti Orang yang tidak Disinyalir akan berbohong Yang Kemungkinan besarnya itu Tidak berbohong Karena memang Kita tahu Kalau sampai orang itu kok Tidak adil Maka ya bisa Berbohong Kalau dia itu kok Sering melakukan maksiat Artinya dia untuk berbohong Itu mudah Tetapi kalau orang kok jarang Melakukan maksiat Itu insya Allah Untuk berbohong juga mikir-mikir Sehingga kita berpatokan Kepada itunya Untuk menilai seseorang itu Kira-kira dia berbohong Tidak ya Selama ini sih Tidak pernah melihat Dia melakukan sesuatu yang buruk Ya insya Allah adil Insya Allah dia tidak akan bohong Sebaliknya Orang kalau sering Melakukan hal-hal yang tidak baik Yang Terlihat atau lebih dominan Keburukannya Dibanding kebaikannya Maka orang juga Mau percaya sama dia Kan mikir Kita kalau didatengin sama dia Dia mau ngutang sama kita Kan kita juga mikir Dia begitu Masa ya bisa kita percaya Kan gitu ya Ya walaupun kita juga Tidak bisa menjat seseorang Dari luarnya Tetapi Minimal Kalau orang yang adil Bisa kita pastikan dia baik Kalau orang yang tidak adil Bukan kita pastikan dia buruk Tapi minimal kita belum Bisa memastikan dia baik Kan gitu Dan kita butuh memastikan Bahwa dia itu baik Nah itu Butuh memastikan dia itu orang baik Ketika diserahkan tanggung jawab Masalah adan ini Baik Lanjut Dimana sholat seorang Tidak akan sah Kecuali setelah Ia tahu bahwa Waktu sholat telah masuk Muazzin diposisikan Seperti pembawa kabar Dalam masalah Masuknya waktu sholat Hanya kabar dari orang Yang adil saja Yang boleh kita terima Sedangkan kabar dari Orang fasik Maka tidak boleh kita Jadikan sebagai Rujukan utama Dalam beragama Termasuk masalah Waktu sholat Jika muazzin adalah Seorang fasik Maka tetap sah Azannya sebagai ritual Sebagai sebuah ritual Menurut sebagian ulama Hanya saja kita perlu Memiliki pijakan lain Untuk memvalidasi Apakah kabar tentang Masuknya waktu sholat Yang dibawa oleh muazzin Sudah benar atau belum Oke Jadi Di sini kita Jelaskan bahwasannya Muazzin yang fasik Bukan berarti Tidak boleh sih Kalaupun dia itu Seorang fasik Kemudian ada Nia tetap sah Tidak perlu diurang Akan tetapi Tidak boleh kita Jadikan pijakan Sebagai dasar Masuknya waktu sholat Kenapa? Ya karena takutnya Dia salah Takutnya dia itu Berbohong Takutnya dia Tidak sesuai dengan Tanggung jawabnya Jadi oke Gak apa-apa Kalau memang dia Oh bener-bener Kok udah masuk Ya sudah Sah-sah saja Oke selanjutnya Selain itu Seorang muazzin juga Sebaiknya adalah Orang yang adin Karena jika azan Di atas menara Akan banyak Privasi kaum muslim Yang akan terlihat Maka ia akan Menjaga pandangan Dari aura Atau privasi tersebut Nah ini juga Menjadi salah satu Pertimbangan gitu ya Kenapa kok harus adil Karena kebanyakan muazzin Kalau zaman dulu Terutama Itu ada di atas menara Sehingga kalau di atas menara Sehingga kalau di atas menara Akan banyak Aurot yang terlihat Atau privasi yang terlihat Ya kita tahu lah Kalau dari atas itu Mungkin pandangannya Berbeda dengan dari bawah Maka kalau orangnya adil Insya Allah dia akan Wah saya gak boleh Dia akan menahan hal itu Karena dia tahu Bahwa itu gak boleh Tetapi kalau dia adalah Orang yang fasik Maka bisa jadi Kenapa dia suka azan Ya karena bisa melihat Dari atas kan gitu Jadi Mencurigakan Kurang lebih Atau lagi kok Fasiknya itu Karena dia terkenal mesum Terkenal suka Memudahin perempuan Dan seterusnya Suka bercanda-bercanda Yang agak mesum Ini kan sangat Menghancurkan Murah dia Sebagai seorang muslim Maka ya Jangan dipercaya Apalagi kok ada potensi Menuju ke sana Jadi harus di Block dari awal Meskipun kalau ternyata Dia kok disuruh azan Katakanlah Pas Solat Jumat Dan dia itu Suaparanya kebetulan Bagus gitu ya Dibandingkan yang lain Dia paling bagus Adannya Suaranya lebih lantang Dibanding yang lainnya Kemudian dia yang disuruh Untuk adan Dibanding yang lain gitu Ibaratnya Maka Sah-sah saja Asalkan dipastikan Bahwa Waktunya sudah masuk Dan seterusnya Dan seterusnya Itu yang lebih penting Bukan karena dia Fasik Tidak boleh adan Tetap dia meskipun fasik Kalau adan Apalagi shalat sendiri Katakanlah Ya tetap sunahnya Adan Ya tidak apa-apa juga Tapi tidak boleh Jadikan Pijakan bagi Kita apalagi Untuk mu'addin Musola Atau masjid Atau mu'addin Untuk kaum Tapi kalau mu'addin Untuk sendirinya Itu tidak Masalah Selanjutnya Pernyataan Imam Nawawi Imam Nawawi berkata Yang bagi Yang bagi Yang bagi Yang bagi Yang yakuna Al-mu'addin Adlan Dha siyanat Fidinihi Wamuru'atihi Lima dhakarahu Al-musannif Fa'inkana Fasik Sahha Adanuhu Wahu Makruhun Wattafaq Ashabuna Ala annahu Makruh Qala ashabuna Wa innama yasihu adanuhu Fi tahsili Wajifatil adan Wa la yajuzu Takliduhu Wa kubu Wa la yajuzu Takliduhu Wa kubulu khabarihi Di sini disebutkan bahwasannya Disunakan seorang mu'addin itu Sebaiknya seorang yang adil Yang menjaga diri agamanya Wamuru'atihi Dan juga muru'ahnya Dan juga apa sih namanya Muru'ah itu ya Kowibawa'nya Jangan orang yang suka Yang suka main Yang suka bercanda Kelewatan Dan seterusnya Itu harus orang yang menjaga Wibawahnya Ya bercanda-bercanda boleh Tapi kan Ada bercanda yang menjatuhkan Muru'ah Ada bercanda yang tidak Menjatuhkan Muru'ah Itu kan satu hal yang Penting untuk dijaga Seorang tokoh gitu ya Gak boleh Bercandanya itu kok Kemudian Terlalu berlebihan Tetapi Kalaupun dia Yang fasik itu Ku'addan Yusasa saja Ya meskipun hukumnya makruh Untuk kita memilih dia Sebagai ma'addin gitu Wattafaq Ashabuna Ala annahu makruh Dan ulama Madhab syafi'i Semuanya sepakat Bahwa makruh Adanya orang yang Fasik itu Kala ashabuna Wa'in nama yasihu Adlan hu Fitasi Lebatifatil aden Dan sahnya adanya Seorang yang fasik Itu hanya sebagai Sah secara ritual Tetapi tidak boleh Bagi kita Untuk taklit Atau mengikuti Pasrah bongkoan Sama dia Berarti kalau dia Udah adan Udah masuk waktu Itu gak boleh Kenapa? Karena khobarnya Orang yang fasik Yang tidak adil Itu tidak bisa diterima Kenapa? Karena mutaham Bilkadib Sangat mungkin Dia itu kadib Kalau dosa-dosa yang lain Dia bisa kerjakan Maka sangat mungkin Dia berbohong Atas nama Kepentingan pribadi Atas nama Keisengan dia Dan seterusnya Sangat mungkin Orang yang seperti ini Memang iseng Dia suka bercanda Kalau adan Ini beneran gak nih Masa orang Orang seperti dia Adan Ini beneran gak Orang dia Kalau om Suka bercanda Suka bohong Ibaratnya Ini jangan-jangan Nge-prank Pas maghrib Orang nunggu buka Sebelum maghrib Masih kurang lima menit Tiba-tiba adan Itu kan nge-prank Itu juga Menjadi pertimbangan Buat kita Oke Kemudian Khatib Ash-Shirbini berkata Adlun Liyakbala khabaruhu Anil awqad Wayu'manu Nadoruhu Ilal awrat Wayu'krahu Adan Kasikin Bahwasannya Kriteria sunnah Yang berikutnya Adil Supaya bisa diterima Khobatnya Tentang masuknya Waktu sholat Dan juga Yukmanu Nadoruhu Ilal awrat Insya Allah Dia akan amanah Menjaga Pandangannya Dari awrat-awrat Dan juga Hukumnya Makro adanya Orang yang Asik Ibnu Kudama Berkata Kemudian Ibnu Kudama Berkata Liyakbala khabaruhu Adil Cukup Tidak ketahuan Bahwa Dia itu Buruk Sudah Kita hukumi Sebagai orang Yang baik Jadi tidak harus Membuktikan Pokoknya Tidak kelihatan Buruk Artinya dia baik Selama dia tidak Menjaharkan hal itu Karena pasti Setiap orang itu Punya Keburukan Dan kita tidak Boleh untuk Mengorek Keburukan orang lain Tidak boleh Tajasus Tidak boleh Untuk Cari-cari Kesalahan Orang Meskipun Kalau kita cari Semua orang Pasti ada buruknya Jangankan Mu'atinya Yainya Ustaznya Dan seterusnya Makanya salah satu Adab kita Sebagai seorang Murid itu Kalau bisa Salah satu Doa yang sering Kita dengar Ya Allah Tolong tutupi Kekurangan Buruku dariku Supaya aku Tidak punya Penyakit hati Kalau guru sama dia Alah Burukan begini Kita tahu Boroknya Karena setiap orang Pasti punya Kalau kita Faham Kita tahu Boroknya Ustaz kita Itu pasti Ada perasaan Sesuatu Di dalam hati Yang menghalangi Sehingga kita Ada perasaan Enggan Untuk belajar Dari dia Nah ini bisa jadi Masalah Buat pencari ilmu Bisa menjadi masalah Buat pencari ilmu Karena di dalam Sebuah Pernyataan Ulama Tidak akan Pernah belajar Tidak akan Pernah mendapatkan ilmu Orang yang malu Dan orang yang Mustakbir Orang yang sombong Orang yang sombong itu apa? Ya salah satunya Pemicunya Karena kita tahu Kelemahan Ustaz Jadi kalau Sang Ustaz ini Kok ngomong Alah Dia mah Saya tahu Aslinya Kayimana Nah ini Ini akan menjadikan Kita itu Tidak mendapatkan ilmu Dan ini menjadi Satu hal yang Sangat penting Bagi kita Seorang yang Mau belajar ilmu Jangan sampai Memiliki sifat Takabur Sombong kepada Seorang guru Ya meskipun Mungkin ilmu yang Mungkin ilmu yang dia Sampaikan Itu sesuatu yang Sudah kita dengar Tapi Kalau bisa Kalau kata Imam Sya'roni itu Imam Sya'roni itu Disuruh membakar Semua bukunya Ketika mau berguru Sama seorang Di situ Bisa kita Ambil pelajaran Maksudnya Membakar itu Bukan membakar Secara fisik Tetapi Kita seolah-olah Baru mendengarkan Keterangan tersebut Dari Sang Ustadz Pertama kali Meskipun nanti Kita akan elaborasi Kita akan seleksi Sendiri di otak kita Tapi Minimal Ketika kita mendengarkan Seolah-olah itu Baru pertama kali Kita mendengar Kita terima dulu Kita benar-benar Antusias Sebagaimana Kita belum pernah mendengar Karena kan Kadang begitu Ustadz-ustad Oh Ustadz ini Ngomongin ini Oh saya Ini kitabnya Di kitab ini Dan Oh sarahnya Yang Ustadz itu Bagus daripada Ustadz ini Yang begitu-begitu Biasanya Akan menghalangi Dari ilmu Karena Apa yang disampaikan Satu Ustadz Dan Ustadz yang lain Meskipun tema besarnya sama Meskipun apa yang Sedang dibahas sama Itu biasanya Pasti ada Insight-insight Baru Yang tidak didapatkan Dari tempat lain Bisa jadi kita faham Sesuatu di Ustadz A Tapi kita faham Sesuatu juga di Ustadz B Yang lain gitu Yang mana Di Ustadz yang A ini Kita gak faham Di Ustadz B malah faham Sebaliknya di Ustadz B Gak faham tentang sesuatu Di Ustadz A malah faham Jadi Jangan sampai kita merendahkan Seseorang Karena dia itu Ibaratnya memiliki Kekurangan Jadi cukup Tidak mengetahui Apa yang Buruk dari dia Supaya dia disebut Sebagai orang yang Adil Jadi Mastur hal itu Semua ulama sepakat Boleh Selama tidak ketahuan Dia buruk Berarti kita anggap Baik Karena kalau mencari tahu Artinya bertentangan Dengan banyak Hal Dan Kita tidak dibebankan Oleh syariat Untuk cari sampai segitunya Wah takutnya Dia gak adil Wah takutnya Ya kan takutnya Jangan pakai takutnya Kalau beragama itu Harus pakai sesuatu yang real Harus pakai ilmu Harus pakai sesuatu yang Data yang benar Jangan pakai asumsi Sebagaimana orang-orang yang Suka apa itu namanya Was-was Itu kan suka asumsi Dia beragama Bukan pakai Bukan pakai sesuatu yang pasti Tapi pakai asumsi Bukan pakai ilmu Tapi pakai asumsi Wah takutnya Ustadz Pas di jalan kena ini Ya kan takut Jangan pakai Takutnya Oke Lanjut Ustadz Namun dalam sebagian Masjab Hanbali Tidak sah azannya Orang Fasih Karena kabar yang Ia bawa Tidak bisa dipercaya Imam Al-Buhuti Berkata Walayasihul Adhanu Aydan Illa Manwiyyan Lihadithi Innama Al-A'amal Biniyad Min shahsin Wahidin Falaw Adana Wahidun Ba'adahu Wakammalahu Akhamlam Yasih Qala fil-insaf Bila khilafin A'lamuhu Adlin Li'annahu Sallallahu Aleyhi Wasallam Wasopal Mu'addinina Bil'amanah Wal-fasiku Gairu Amin Wa'amma Masjurul Halif Di sini disebutkan oleh Imam Al-Buhuti Bahwasannya Ada sebagian Madhab Hambali Yang Diwakili oleh Imam Al-Buhuti Dalam kitabnya Syarah Muntah Lirodah Menyatakan bahwasannya Orang yang fasik itu Tidak sah adanya Dari awal Sudah tidak sah adanya Kenapa Ya Karena Orang yang tidak adil Itu tidak bisa diterima khobarnya Dan adan itu Tujuan utamanya adalah Menyampaikan khobar Bahwa waktu sholat sudah masuk Maka apa yang ia bawakan Itu tidak Boleh diterima Gitu ya Di sini disebutkan Wala yasyihul adan Wa'adadu illa Manwiyan Min wahidin adlin Kurang lebih seperti itu Kalau kita baca matanya Dan tidak sah adanya Seseorang Kecuali dari orang Yang berniat Untuk adan Dari seseorang Dari satu orang Bukan dari Beberapa orang Kemudian Dia begitu gas Yang adil Yang adil Berarti kan kalau tidak adil Tidak Mahfumnya kan seperti itu Nah ini Sebagaimana tadi juga Disebutkan oleh Nukudamah Bahwa kalau Masturul Hal Itu disepakati Sah Tapi kalau yang Dauhirul Fisek Itu Ada yang Ada yang mengatakan Sah Ada yang tidak Jadi memang sebaiknya Orang yang adan Adan adalah orang Dari kalangan Orang yang adil Sebagaimana hadis Yang tadi juga Li'u adzin Lakum Fiyar Itu yang ketiga Kemudian kita lanjut Ke kesunahan Yang keempat Yaitu Memiliki suara Bagus dan kencang Baik Yang keempat Suara bagus dan kencang Disunahkan bagi seorang muazzin Untuk memiliki suara yang kencang Supaya suara yang terdengar Lebih lantang Dan lebih terdengar oleh penduduk kampung Selain suara lantang Disunahkan juga Memiliki suara yang bagus Supaya lebih nyaman Dan menusuk ke hati pendengarnya Sehingga bisa membangkitkan Gairah ibadah Dan bergegas ke masjid Nah ini Kesunahan yang berikutnya Adalah memiliki suara lantang Dan juga bagus Jadi dua ya Ya lantang itu satu sisi Bagus satu sisi Karena ada yang lantang Tapi gak bagus ya Ya mungkin Dulunya Ini ya aktif PBB gitu ya Jadi suka teriak-teriak Sehingga suaranya lantang Tapi kan PBB itu Tidak pernah ngayun Dia itu tegas Ya bro Gitu-gitu doang Gak ada nadanya Ya kencang sih Tapi Menakutin orang Kan gitu Dan berikutnya Ada yang suaranya bagus Tapi gak bisa kencang Gak punya power Tapi secara Nadanya itu Enak Ya itu Kalau bisa digabungkan Ya suaranya kencang Ya bagus Tidak hanya kencang doang Tapi Apa Risik Atau bagus Tapi gak kedengeran Karena adan itu Butuh Kencang supaya didengar Tapi juga butuh Untuk bagus Supaya tidak mengganggu Kenyamanan publik Gitu ya Kalau adan kok Marah-marah Wah akbar Wah akbar Wah akbar Wah akbar Saya agak-agak ketawa juga Itu ketika Adan kok Wah akbar Wah akbar Gitu Ya apa ya Orang mendengarnya Jadi tidak bagus Ya orang Islam saja Merasa tidak nyaman Apalagi yang non-Muslim Ya pasti simpatinya juga Tidak akan dapat ya Yang ada pemelakaman sih Ini orang Islam kok begitu Gitu ya Ya kan salah satu Syiar juga Ada itu Kalau terdengar bagus kan Siapa tahu Dari situ Terbuka pintu hidayah Bagi beberapa Orang Gitu ya Jadi Yang satu adalah Suaranya bagus Dan suaranya Lantang Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa Dapatkan secara Atau apa ya Ya tidak bisa dilatih Ya sebenarnya bisa dilatih Tapi kalau memang Tidak ada bakatnya Kayaknya susah juga Tidak bisa diupayakan Sesuatu yang tidak bisa Diupayakan Kalau adil mungkin Tidak bisa diupayakan Merdeka balik Tidak bisa diupayakan Suara bagus juga Tidak bisa diupayakan Maka Ya kalau memang Suaranya kok gak bagus Ya tahu diri aja Dan bagi jamaah Bagi mesjid Ya BKM Ini adalah patokan-patokan Yang sunnah bagi mereka Untuk Memilih Ma'adim Jadi Yang sunnah justru mereka Wah ini ada Lima orang Ma'adim Ya kita cari Salah satu kriterianya Yang paling bagus Yang mana Yang paling lantang Yang mana Karena kalau Memang sudah gak lantang Sudah gak bagus Itu ya Gak bisa Tidak bisa dia memaksakan Untuk Wah saya pengen Mendapatkan kesunahan Yang bagus Dan lantang Ya tapi suaranya Memang kayak Dasarnya kayak Blacksheret Ya udah gitu Ya gak bisa Ngapa-ngapain lagi Gitu kan Ya paling lah Tidak Segala macam Tapi akan kalah Sama yang memang Dari kecilnya Memang sudah Oke Sebagaimana Pernyataan Khotif Ashir Bini Di dalam kitabnya Mugnil Makhraj Wa yusannu Liladhani Muaddinun Hurun Liannahu Akmalu Min Ghyrihi Sayyidun Ay Ali Sawti Likawli Sallallahu Sallam Fih Khabari Abdillah Ibn Zaid Alkihi Ala Bilarin Fainnahu Anda Minka Sultan Ay Abad Di sini disunahkan Bagi seorang adhan itu Untuk merdeka Karena dia lebih sempurna Dan Suaranya Keras Suaranya Lantang Karena Ada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Tentang Khobar Abdillah Bin Zaid Yang dia itu Bermimpi Tentang adhan Kemudian Alkihi Ala Bilal Wahai Abdul Bin Zaid Yaudah Ajarin itu Adhan Kepada si Bilal Fainnahu Anda Minka Sultan Karena Bilal itu Suaranya lebih kencang Daripada kamu Jadi Rasulullah Merintahkan Abdullah Bin Zaid Yang bermimpi Tentang adhan Yang mana dia itu Orang Bisa dikatakan Orang yang Ngasih tau Ke Bilal Adhan itu Berbunyi loh Karena dia dapat Dari mimpi Dan sudah Dikonsumasi oleh Nabi Tetapi dia Diperintahkan Untuk menyuruh Bilal Saja Karena Bilal Lebih Anda Sautan Minka Lebih Kelantang Suaranya Daripada Kam Maksudnya Sampai Jangkuannya Lebih jauh Dan juga Selain Suaranya Keras Suaranya Bagus Supaya Hatinya Pendengar itu Bisa Tercabik Supaya Bisa Tertusuk Sehingga Menjadikan Dia itu Bergairah Untuk Mendatangi Sang Mu'adin Maksudnya Supaya Terharu Karena Orang Yang Namanya Orang Mengajak Itu Kalau bisa Pakai Perkataan Suara Yang Hulun Hulun Itu kan Mahnis Supaya Tidak Supaya Orang Itu Datang Senang Dan Bukan Dengan Suara Yang Mengintimidasi Yang Mengusir Tapi Suara Yang Menarik Perhatian Oke Itu Adalah Pernyataan Khotib Ashir Bini Dan Dasarnya Ada Sebuah Hadis Dari Abu Mahdura Sesungguhnya Adalah Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Memerintahkan Sekitar 20 Orang Laki-laki Kemudian Masih-masih Mengumadangkan Azan Dan Abu Mahdurah Memiliki Suara Yang Mencengangkan Nabi Lalu Beliau Mengajarkan Kemudian Adhan Kepadanya Hadis Wad Ad-Darimi Dan Ibn Huzaimah Jadi Ternyata Rasulullah S.A.W. Juga Menjeleksi Jadi Bikin Audisi Beberapa Orang Suruh Datang Sekitar 20 Orang Kemudian Mereka Mengumadangkan Azan Setelah Mengumadangkan Azan Ternyata Yang Membuat Abu Mahdurah Maka dipilih Abu Mahdurah Untuk Menjadi Salah Satu Mu'at Ini Dasarnya Seperti itu Habis Dibat Ad-Darimi Baik Itu Yang Keempat Kemudian Yang Kelima Baik Yang Kelima Mengetahui Waktu Sholat Kesunahan Yang Berikutnya Adalah Mengetahui Waktu Sholat Supaya Ia Bisa Mengumadangkan Azan Di Awal Waktu Sedangkan Jika Ia Tidak Mengetahui Waktu Sholat Bisa Keparkan Pada Bab Syarat Azan Bahkan Tidak Sedikit Dari Kalangan Ulama Yang Mensyaratkan Mu'azin Tetap Untuk Mengetahui Waktu Sholat Atau Kemungkinan Kedua Jika Sang Mu'azin Tidak Mengetahui Waktu Sholat Justru Ia Akan Terlambat Azan Karena Menunggu Sedenak Sampai Waktu Sholat Benar Benar Masuk Ia Melakukannya Karena Kehatian Yang Disebabkan Ketidaktahuannya Tentang Masuknya Waktu Secara Tepat Berkaitan Dengan Pengetahuannya Tentang Waktu Sholat Para Ulama Bahkan Mesunahkan Agar Seorang Mu'azin Bukan Dari Kalangan Tunanetra Karena Seseorang Yang Tunanetra Pastinya Akan Lebih Susah Untuk Memastikan Apakah Waktu Sholat Sudah Masuk Atau Belum Dibandingkan Yang Bisa Melihat Jadi Kesunahan Yang Berikutnya Dari Seorang Mu'azin Mengetahui Waktu Sholat Karena Memang Tanggungjawabnya Seorang Mu'azin Adalah Di Waktu Sholat Sedangkan Untuk Ikomah Terserah Sang Imam Kalau Sang Imam Mengatakan Ikomah Cepat Kalau Ikomah Lama Terserah Sang Imam Tapi Kalau Untuk Adan Itu Tanggungjawabnya Mu'azin Dan Itu Haknya Si Mu'azin Jadi Dia Mau Adan Kapan Dia Yang Tanggungjawab Kalau Orang Tidak Tahu Tentang Waktu Maka Pasti Akan Tidak Bisa Melaksanakan Adan Dengan Sempurna Ima Yang Pertama Dia Adannya Tidak Tepat Sebelum Waktunya Sudah Adan Kecepatan Yang Mana Ini Bisa Berbahaya Bagi Kau Muslimin Atau Karena Tidak Tahu Akhirnya Dia Menunggu Mu'azin Yang Lain Pada Adan Dulu Atau Menunggu Benar-benar Memastikan Waktu Sholat Itu Masuk Katakanlah Duhur 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 Itu Kan Rangenya Dari Jam 11.40 Katakanlah Sampai Jam 12.00 Lebih 5 Katakanlah Kan Rangenya Kurang lebih Seperti Itu Geser Jadi Dia Pokoknya Kalau Adan Tidak Akan Pernah Adan Kecuali Sudah Jam 12.00 Lebih 5 Setiap Hari Seperti Itu Meskipun Maksudnya Waktu Duhur Sudah Jam 11.40 Tapi Dia Tetap Adan Jam 12.00 Lebih 5 Supaya Kalau Sudah Jam 12.00 Lebih 5 Sudah Masuk Jadi Aman Akhirnya Telat Dan Sholat Jamaahnya Tidak Bisa Di Awal Waktu Padahal Ada Kesunahan Untuk Sholat Di Awal Waktu Tetap Sah Sah Bahkan Tidak Hanya Itu Sampai Ulama Membedakan Antara Yang Tuna Netra Sama Yang Tidak Kalau Tuna Netra Yang Bisa Melihat Insya Allah Akan Lebih Mudah Untuk Mengetahui Secara Tepat Kapan Masuknya Waktu Sholat Sehingga Dia Lebih Bisa Dijadikan Sebagai Patokan Untuk Masalah Waktu Sholat Namun Jika Azin Dikumandakan Oleh Orang Yang Tidak Paham Terhadap Waktu Sholat Ataupun Tuna Netra Azanya Tetap Sah Jika Dilakukan Setelah Masuk Waktu Sholat Baik Sang Muazzin Mengetahui Bahwa Waktu Sholat Sudah Masuk Setelah Memastikan Sendiri Dengan Menunggu Lama Dari Alat Atau Setelah Mendengar Azin Orang Lain Sebagaimana Nabi Muhammad S.A.W. Memiliki Muazzin Yang Tidak Bisa Melihat Yaitu Sahabat Ibnu Umi Maktum Meskipun Demikian Tetap Sah Saja Orang Yang Adan Dari Kalangan Orang Yang Tidak Bisa Melihat Atau Tidak Mengerti Waktu Asalkan Adannya Memang Sudah Masuk Waktu Karena Adan Itu Tidak Sah Kecuali Sudah Masuk Waktu Pengecualian Di Sholat Subuh Masih Boleh Di Waktu Adan Selain Subuh Itu Disunah Kannya Harus Setelah Masuk Waktu Sehingga Kalau Orang Yang Tidak Faham Ataupun Orang Yang Tunah Netra Sah Adanya Masuk Baik Dengan Menunggu Lama Melaksikan Atau Dengan Alat Atau Nunggu Dikasih Tahu Orang Lain Atau Nunggu Adan Sebelah Tidak Masalah Tapi Tetap Sah Sebagaimana Dinyatakan Oleh Imam Nawawi Berkata Menunggu Malawi Yushtarotu Ma'rifatuhu Dilmawakit Bel Iza Alima Duhula Waktil Adani Litelka Solat Soha Adanuhu Laha Bidhalili Adanil A'ma Sebaiknya Mu'addin Itu adalah Orang Yang Mengerti Tentang Waktu Solat Yani Yushtar An Yakuna Arisan Disyaratkan Seseorang Yang Adan Itu Wajib Mengetahui Waktu Waktu Solat Bahwasannya ada yang mengatakan Disunahkan Mengetahui Tentang Waktu ini Jadi Sebenarnya Kalau Sebagai Mu'addin Yang Diberi tanggung jawab Masalah Waktu Dan juga Dia dijadikan Sebagai Mu'addin Maka Menjadi syarat Untuk Mengetahui Waktu Karena Dia punya tanggung jawab Kecuali Mu'addin Yang tadi Hanya sebagai Pelaku ritual Saja Tetapi Untuk Masalah Waktu Sudah ada Yang bertanggung jawab Selain Mu'addin Maka Ya boleh Sah Sah Tetapi Kalau Bagi Orang Yang Memang Diberikan Tanggung jawab Masalah Dan Dia Dijadikan Sebagai Mu'addin Yang Maka Para Ulama Mengatakan Disyaratkan Imam Nawawi Disini Disyaratkan Untuk Mengetahui Waktu Waktu Solat Kemudian Khatib Ashir Bini Berkata Orang Orang Dijadikan Mu'addin Tetap Harus Tahu Waktunya Kalau Tahu Waktunya Tidak Sah Bukan Begitu Maksudnya Tetapi Tetap Sah Asalkan Pas Adan Itu Dia Memastikan Bahwasannya Waktunya Sudah Masuk Baik Bertumpu Orang Orang Yang Bertahan Jawab Itu Orang Yang Masalah Waktu Sebagaimana Disebutkan Oleh Para Ulama Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Pernyataan Para Ulama Oke Kemudian Yang berikutnya Ibnu Kudama Berkata Al-Fas Wa Yustahhabu An Yakuna Al-Muaddin Basiran Lianna Al-A'ma La Ya'rif Al-Wakta Farubba Ma Golit Fa In Adan Al-A'ma Soha Adan Fa In Abna Umi Maktou Minkana Yuddin Lin Nabi Sallallahu Wala Ibn Amrin Kana Rajulan A'ma La Yunadi Hatta Yukala Lahu Asbahta Asbahta Ruah Al-Bukhari Wa Yustahhabu An Yakuna Ma'ahu Basirun Yu'arrifuh Al-Wakta Au Yu'addina Ba'da Mu'addinin Basirin Kamakanan Ibnu Mimaktoum Yu'addina Ba'da Adani Bilalin Wayustahhabu An Yakuna Aliman Bil-Awqats Liyatajarroha Fayu'addina Pi'awwaliha Wa'idha Lam Yakuna Aliman Farubba Ma Golit Wa Akhto'ah Fa In Adan Jahil Soha Adanuhu Fa Innahu Ida Soha Adanul Bahwasannya Memang sunnahnya Seorang Ma'adin Orang yang bisa melihat Karena orang yang Tidak bisa melihat Akan susah Mengetahui waktu Karena kita tahu Waktu itu Kalau zaman dulu Dengan melihat matahari Posisi matahari Di mana Di situlah Masuk waktu Atau belum Tetapi Kalaupun Dia Adan Maka tetap Sah-sah saja Sebagaimana Ibnu Mimaktoum Melakukannya Karena beliau Adanul Seorang yang Muta Tetapi disebutkan Beliau Itu kalau Adan Pasti Atas pengetahuan Orang lain Atas Khabar dari orang lain Asbahtah Sudah masuk Waktu subuh Adan Jadi bukan Berbijakan kepada Dia sendiri Untuk mengetahui Waktunya Tapi dia Menunggu Khabar dari orang lain Untuk memulai Adan Sebagaimana Disunahkan Kalau pun Dia buta Wajib ada Satu orang yang Mendampingi Atau disunahkan Untuk ada yang Mendampingi Dari orang yang Mengerti waktu Dia yang Menteri yang lain Sebagaimana Ibn Umi Maktum Itu Adan Setelah Adannya Bilal Jadi zaman dulu Adan ternyata Tidak cuma sekali Adan itu berkali-kali Bilal di sebelah mana Ibn Umi Maktum Di sebelah mana Supaya lebih terdengar Dan Ibn Umi Maktum Itu Adannya Setelahnya Bilal Dan Memang disunahkan Kenapa Kalau disunahkan Supaya tahu Waktu Supaya bisa Adan di awal Waktu Tadi Kalau gak tahu Itu kan Supaya memastikan Waktu sholat Sudah masuk Minimal harus Nunggu Kalau sekarang Gak tahu Sudah masuk Belum Tunggu Sampai jam 12 Lebih 5 Sudah pasti Masuk Dan Adannya Orang Yang tidak Mengetahui Waktu Itu Lebih sah Dibandingkan Orang Yang Buta Karena Orang Yang Buta Saja Adannya Tetap Sah Apalagi Yang Sekedar Tidak Tahu Itu Pernyataan Ibn Udara Imam Al-Hattab Al-Ru'ayni Berkata Imam Al-Hattab Al-Ru'ayni Mengatakan Bahwasannya Disebutkan Sohibul Umdah Ini Mensyaratkan Seorang Mu'adden Itu Untuk Mengetahui Waktu Sholat Dan Juga Sohibul Al-Mathal Itu Mengatakan Hal Yang Sama Maka Maka Bisa Difahami Al-Hattab Al-Ru'ayni Menyimpulkan Bahwasannya Mengetahui Waktu Sholat Itu Memang Menjadi Salah Satu Syarat Secara Ibtidaan Jadi Kalau Ada Orang Gak Tahu Waktu Adan Untuk Adan Jamaah Gak sah Gak sah Dari awal Sudah Gak sah Berbeda Dengan Tadi Matab Shafi'i Dan Matab Hambali Tadi Mengatakan Ya sah-sah Saja Asalkan Terkonfirmasi Bahwa Dia Sudah Adan Ketika Waktu Sholat Sudah Masuk Jadi Sah Dan Tidaknya Adanya Seorang Yang Tidak Paham Waktu Atau Seseorang Yang Bukta Itu Nunggu Dulu Dia Adanya Sudah Masuk Waktu Atau Belum Jadi Asal Terkonfirmasi Benar Tapi Kalau Terkonfirmasi Salah Baru Kita Katakan Tidak Sah Tetapi Kalau Menurut Matab Maliki Asalkan Dia Adan Tanpa Memastikan Dari awal Tanpa Memastikan Bahwa Waktu Adan Sudah Masuk Berarti Dari awal Sudah Tidak Sah Baik Ternyata Adannya Setelah Masuk Atau Sebelum Pokoknya Sudah Tidak Sah Jadi Dari Awal Sholat Kok Dalam Kondisi Mamang Ragu Ini Sudah Masuk Atau Meskipun Ternyata Kita Sholat Sudah Di Dalam Maku Jadi Sebelum Sholat Kita Wajib Untuk Pasti Ini Sudah 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 Boleh Sholat Tapi Kalau Masih Sudah Masuk Belum Itu Wajib Untuk Jangan Sholat Kalau Kita Sholat Dalam Kondisi Masih Ragu Maka Tidak Kurang Adan Di Dalam Madhab Malik Itu Seperti Bahwasannya Harus Terkonfirmasi Dulu Bahwa Sudah Masuk Waktunya Baru Sah Disebut Sebagai Adan Kalau Masih Ragu Sudah Masuk Atau Belum Atau Dari Orang Yang Tidak Bisa Memastikan Sudah Masuk Waktu Atau Belum Kemudian Dia Adan Maka Sudah 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 Meskipun Setelahnya Terkonfirmasi Ternyata Adannya Sudah Masuk Waktu Tetap Tidak Sah Jadi Kesunahan Yang berikutnya Adalah Mengetahui Tentang Waktu Waktu Salat Supaya Adannya Tidak Meleset Supaya Tepat Jangan Kelamaan Tetapi Tidak Lebih Dulu Tentu Kalau Suruh Milih Antara Adan Sebelum Waktunya Atau Adan Telat Karena Memang Adan Telat Sudah Sah Tapi Adan Sebelum Waktunya Tidak Sah Dan Itu Lebih Ya Paling Orang Jadi Telat Sholat Kehilangan Awal Waktu Tapi Kalau Sebelum Waktunya Orang Bisa Sholat Sebelum Waktunya Dan Itu Harus Diulang Karena Tidak Sah Tapi Kalau Sholat Telat Itu Tidak Apa Selah Belum Keluar Dari Waktu Aslinya Itu Yang Kelima Kemudian Yang Keenam Adalah Dari Keturunan Mu'adhin Yang Ditunjuk oleh Nabi Muhammad Jadi Kalau Bisa Keturunan Bilal Ibn Umi Maktum Terus Abi Mahdurah Dan Seterusnya Jadi Dari Orang Orang Yang Memang Dulu Oleh Nabi Muhammad Ditunjuk Sebagai Mu'adhin Yang Keenam Keturunan Mu'adhin Salah Kriteria Mu'adhin Yang Disunahkan Adalah Berasal Dari Keturunan Mu'adhin Yang Pada Zaman Dulu Ditunjuk Oleh Nabi Sebagai Mu'adhin Seperti Keturunan Bilal Bin Dalilnya Adalah An Abi An Ibn Abi Mahdurah Abih An Ou An Jaddi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Al-Adana Al-Anna Walimawalina Wasi Qayyata Wasi Qayyata Libani Hashimin Walhijabata Libani Abhidar Ibnu Abu Mahzorah Dari ayahnya Atau dari kakeknya Dia berkata Rasulullah Sallallahu Wasallam Azan Untuk kami Dan Budak-budak kami Memberi Minum Jama'ah Haji Untuk Bani Hashim Untuk Bani Abdul Bar Jadi Disini Imam Nawawi Mengatakan Bahwasannya Pernyataan Kalau Bisa Mu'adhin Itu Dari Orang Yang Memang Dulu Ditunjuk Oleh Nabi Sebagai Mu'adhin Itu Disepakati Oleh Madhab Shafi'i Tumal Akrob Val Akrob Kalau Memang Dari keturunannya Tidak ada Siapa Yang lebih Dekat Secara Nasab Kepada Orang-orang Ini Kepada Orang-orang Yang Dulu Memang Ditunjuk Oleh Nabi Sebagai Seorang Mu'adhin Kalau Tidak Dari Keturunan Kalangan Sahabat Meskipun Bukan Sahabat Yang Adhan Itu Tetap Disunahkan Seperti Itu Kalau Bisa Tapi Kembali Seperti Ini Itu Ada Sesuatu Hal Yang Tidak Bisa Kita Upayakan Kalau Memang Kita Anaknya Orang Keturunan Jawa Ya Udah Gak Bisa Ngapa Ngapain Berarti Kita Tidak Termasuk Kedalam Kualifikasi Ini Tapi Untungnya Ini Hanya Sesuatu Yang Sunnah Jadi Kalau Pilihannya Antara Keturunan Jawa Asli Sama Keturunannya Bilal Kalau Bisa Keturunannya Bilal Dululah Itu Rabi Muhammad S.A.W. Pernah Berkata Pernah Berkata Kepada Ibnu Abimah Bahwasannya Rasulullah Menjadikan Adan Untuk Ami Jadi Bagi tugas Dan Si Koyah Memberikan Minuman Kepada Jama'ah Haji Untuk Bani Hashim Keturunan Keluarganya Nabi Dan Hijabah Sebagai bekam Untuk Bani Abdiddar Jadi Setiap Klan Itu punya Tugasnya Masing-masing Punya Kebiasaannya Masing-masing Memang Kadang Kita Kalau Mau Cari Tau Kebiasaan Kita Itu Apa Kita Cari Tau Aja Ke Atas Kita Itu Keturunan Orang Apa Biasanya Kalau Mbah-Mbah Kita Kodagang Itu Kita Jagudang Kalau Mbah-Mbah Kita Kodagang Koyat Penjahit Itu Biasanya Kita Akan Jagudang Karena Memang Saya Di kampung Ada Satu Keluarga Yaitu Masih Saudara Dengan Saya Satu Keluarga Itu Yang Penjahit Semuanya Sampai Keturunan Keturunannya Semuanya Penjahit Memang Begitu Mungkin Kalau Mau Cari Tau Apakah Saya Cocok Menjadi Seorang Pemimpin Atau Tidak Cari Ada Nggak Dari Keluarga Atas Kita Yang Seorang Pemimpin Jadi Cara Mengetahui Potensi Diri Salah Satunya Dengan Cari Tau Kira Kira Orang Tua Orang Tua Kita Apa Pekerjaannya Apa Kebisaannya Nah Dari Situ Kita Bisa Pus Kemampuan Kita Oke Kemudian Yang berikutnya Hadis Yang berikutnya Hadis Yang berikutnya Dia berkata Rasulullah Sallallahu Walehi Wassalam Bersabda Kepemimpinan Ada pada Orang-orang Quraish Sedangkan Kutusan Hakim Ada pada Golongan Ansar Ada pada Orang-orang Habasyah Dan Amanah Ada pada Kabila Azad Yaitu Yaman Jadi Hadis ini Melunjukkan Bahwasannya Memang Biasanya Kalau Adan itu Dari Subuh Habasyah Kalau Pemimpin Itu Dari Orang-orang Quraish Kalau Masalah Hakim Itu Kodoh Itu Dari Orang-orang Ansar Kalau Tentang Amanah Itu Dari Orang-orang Yaman Kayak Kita Kalau Masalah Suara Itu Dari Orang-orang Timur Atau Dari Orang Batak Medan Batak Medan Biasanya Kenceng Kalau Orang Timur Itu Suaranya Bisa Mendayu-dayu Timri Suaranya Bagus Itu Memang Sudah Takdirnya Seperti Itu Orang Jawa Mungkin Suruh Adan Pasti Nadanya Semuanya Sama Gitu 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 Gak Spesial Dibandingkan Dengan Orang-orang Tadi Dari Situ Pun Kita Bisa Mengetahui Kenapa Disunahkan Dari Golongan Tersebut Karena Biasanya Memang Ada Gen Kemampuan Yang Menurun Jadi Bapak-bapaknya Pinter Adan Biasanya Anaknya Pinter Adan Suaranya Bagus Bapaknya Korik Anaknya Korik Bapaknya Pinter Kiyai Anaknya Pasti Juga Dan Tidak Bisa Maksakan Saya Keturnanya Bilal Tapi Adanya Jelek Dan Lebih Bagus Karena Memang Yang Dicari Itu Gen Kemampuan Tersebut Tapi Imam Nawai Mengatakan Tetap Sunnah Kalau Ada Kriteria Itu Maka Lebih Afdal Kalau Bisa Yang Yang Terakhir Yang Ketujuh Tidak Dibayar Sunnah Seorang Muazzin Tidak Mengambil Bayaran Atas Azannya Karena Azan Adalah Takara Yang Sifatnya Ritual Imam Nawawi Berkata Dalilnya Adalah Sebuah Hadis Inna Rasulullah Iji'ali Iman Qawmi Kala Anta Imamuhum Waktani Biada'afihim Waktani Muazzinan La Ya'kudu Ala Adani Ajran Dia Berkata Aku Pernah Berkata Wahai Rasulullah Jadikanlah Saya Sebagai Imam Kau Beliau Sallam Bersabda Kamu Adalah Imam Mereka Dan Jadikanlah Makmum Yang Terlemah Di Antara Mereka Sebagai Pertimbangan Ketika Imam Salat Dan Jadikanlah Muazzin Dari Orang Yang Tidak Mengambil Upah Azan Jadi Kesunnahan Yang Ketujuh Adalah Kalau Bisa Seorang Muazzin Itu Adalah Orang Yang Tidak Dibayar Untuk Adannya Kenapa Karena Adan Itu Sebuah Ibadah Yang Sifatnya Ritual Juga Memang Dia Satu Tugas Untuk Ngasih Tahu Kepada Kaum Muslimin Bahwa Waktu Salat Sudah Masuk Di Satu Sisi Dia Menjadi Petugas Untuk Kepentingan Jamaah Di Maka Kalau Bisa Dari Orang Yang Tidak Mengambil Upah Tapi Kalau Mengambil Upah Sebagian Ulama Mengatakan Boleh Kenapa Karena Adan Itu Untuk Kepentingan Kau Muslimin Dan Wajar Kalau Dia Dibayar Atas Sebuah Tanggung Jawab Yang Ia Emban Itu Tidak Masalah Sama Sekali Bagi Sebagian Orang Karena Memang Hadis Yang Mengatakan Bahwasannya Uthman bin Abi Al-As Ini Pernah Meminta Kepada Nabi Untuk Jajikan Sebagai Imam Ya Rasulullah Tolong Restui Saya Untuk Menjadi Imam Dari Kaum Saya Maka Rasulullah Yaudah Kamu Jadi Imam Buat Mereka Dan Kamu Jadikanlah Orang Yang Paling Lemah Itu Sebagai Bahan Pertimbangan Jadi Solatnya Lama Atau Bentar Tergantung Orang Lemah Tersebut Dia Kuatnya Berapa Lama Yaitu Yang Kedua Yang Kedua Anib Abbas Anab Nabi Sallallahu Wala Sallam Man Adana Sab As Sinina Uhtas Iban Kutibat Selahu Baru Atun Min Nar Ibn Abbas Bawa Nabi Sallallahu Wala Wala Sallam Bersabda Badan Siapa Memandangkan Azan Selama Tujuh Tahun Dengan Mengharap Ridha Allah Maka Ia Akan Terbebas Dari Api Meraka Hadis Ini hadis Yang berikutnya Yang Dijadikan Dasar Sebagai Kesenahan Untuk Sallam Adana Tidak Ngambil Upah Kenapa Karena Barang Siapa Yang Adan Selama Tujuh Tahun Muhtas Siban Yang Mengharap Ridha Allah Saja Tidak Mendapatkan Sesuatu Dari Itu Maka Dia Akan Dipastikan Baru Terbebas Dari Api Meraka Kemudian Ulama Berbeda Pendapat Apakah Boleh Bagi Muazin Untuk Mendapatkan Upah Dari Azannya Berkata Wahal Yajuzu An Yasta Jiro Hihi Wajahan Ahad Huma La Yajuz Wahua Ikhtiar Syekh Abi Hamid Liannahu Kurbatun Tihak Kih Falam Yajuz An Yasta Jiro Alayhi Kal Imamat Tis Salah Al-Tani Yajuz Liannahu Amalun Maklumun Yajuzu An Yahud Ar-Risro Alayhi Fajaza Akhdul Ujrah Alayhi Masalah Boleh gak Seorang Mu'adin Disewa Atau Kita Nyewa Mu'adin Maka Ada Dua Pendapat Memang Ada yang Mengatakan Tidak Diberbolehkan Karena Memang Dia itu Suatu Ibadah Suatu Ibadah Yang Kembali Kepada Sang Mu'adin Kalau Dia Ngambil Ujrah Dari Ibadahnya Sendiri Ya Gak Boleh Sebagaimana Imam Mahfiz Sholat Itu Kata Pendapat Yang Pertama Jadi Kalau Saya Mau Baca Quran Tapi Tolong Bayar Saya Kalau Saya Baca Quran Itu Tidak Boleh Kenapa Karena Baca Quran Itu Ibadah Untuk Dirinya Sendiri Kenapa Harus Minta Upah Meskipun Di satu Sisi Ada Ulama Yang Mengatakan Boleh Karena Adhan Itu Sebuah Perbuatan Tanggung jawab Yang Maklumun Yang Diketahui Kadar Kadarnya Maka Diperbolehkan Untuk Mengambil Upah Darinya Karena Memang Selain Dia Adhan Sebuah Ibadah Yang Pahalanya Sang Luar Biasa Bagi Sang Mu'adin Dia Juga Berfungsi Atau Dibutuhkan Bagi Kaum Muslimin Sebagai Pengingat Untuk Mereka Semuanya Sehingga Di satu Sisi Itu Kembali Kepada Sang Mu'adin Di sisi Lain Dia Dibutuhkan Oleh Orang Lain Dia Dibutuhkan Oleh Orang Lain Jasa Ngasih Tahunya Itu Jasa Untuk Selalu Tepat Waktu Dalam Masalah Adan Itu Maka Karena Memang Ada Sesuatu Yang Diambil Oleh Orang Lain Maka Dia Berhak Menerima Dari Orang Lain Atas Perbuatan Yang Atas Sesuatu Yang Ia Sembahkan Kepada Orang Lain Tersebut Jadi Ada Mu'awadah Saya Ngasih Tahu Saya Pokoknya Menjadi Alarm Buat Kalian Pokoknya Saya Akan Menjadi Orang Yang Ngasih Tahu Bahwa Sholat Sudah Masuk Lima Waktu Setiap Harinya Tapi Kalian Ngasih Saya Sesuatu Juga Ada Timbal Baliknya Saya Ngasih Tahu Kamu Memberikan Buat Saya Karena Kamu Butuh Untuk Dikasih Tahu Sudah Kamu Bayar Saya Kurang Lebih Seperti Itu Sebagian Ulama Membolehkan Tapi Tetap Sunnahnya Kalau Bisa Dari Orang Yang Memang Tidak Meminta Apapun Dari Adan Paling Tidak Ada Tujuh Kesunahan Tersebut Yang Disunahkan Bagi Seorang Mu'adhin Untuk Melakukannya Ada Kesunahan Yang Berikutnya Contohnya Kalau Bisa Adan Dalam Kondisi Bersiwak Sudah Siwak Dulu Baru Adan Karena Memang Dia Kurbah Ibadah Baca Quran Pun Disunahkan Untuk Siwak Membaca Ilmu Pun Disunahkan Untuk Siwak Majelis Taklim Pun Disunahkan Untuk Siwak Kalau Lagi Zoom Kira-kira Perlu Siwak Perlulah Buat Takdim Kau Ada Ilmunya Meskipun Baunya Nggak Akan Nyampe Ke Kita Juga Sebagaimana Saya Kalau Tidak Sikat Gigi Insya Nggak Akan Nyampe Ke Para Jamah Juga Tetap Sebagai Takdim Bentuk Penghormatan Kepada Ilmu Kalau Bisa Kita Dalam Sebaik-baiknya Kondisi Ya Pakai Pakaian Yang Bagus Sudah Mandi Dulu Katakanlah Sudah Bersih Dulu Pakai Parfum Kalau Perlu Sudah Kosok Gigi Dan Seterusnya Kalau Bisa Kalau Nggak Ya Nggak Apa Baik Mungkin Cukup Itu Ustadz Irsyad Untuk Materi Kita Pada Malam Hari Semoga Bisa Difahmi Dan Semoga Bermanfaat Saya Kembalikan Ke Ustadz Baik Alhamdulillah Kita Sekalian Kita Sudah Selesai Dari Pemaparan Kajian Kita Kita Ucapkan Terima Kasih Kepada Ustadz Akil Yang Sudah Memberikan Kita Ilmu Sudah Berbagi Ilmunya Kemudian Kita Mas Kesejaht Tanya Jawab Atau Bagaimana Kita Ini Cukupkan Dulu Bagi Yang Mau Pertanya Silahkan Tinggalkan Pertanyaan Saja Di Kita Jawab Di Pekan Depan Kalau Ada Baik Baik Para Jamaah Pertanyaannya Itu Bisa Diketik Di kolom Zoom Insyaallah Akan Dijawab Di Pertemuan Selasa Yang Akan Datang Ustadz Dan Kami Mengingatkan Juga Kepada Para Jamaah Siapa Yang Ingin Mendukung Rumah Viki Indonesia Bisa Menyalurkan Infak Terbaiknya Melalui Yang Sudah Tertera Di Layar Baik Melalui Baik 36 4 Kali 6 3 2 1 Atau Senama Aini Aryani Atau Melalui BSI Syariah Dengan Nomor 33 4 84 1 0 Atau Senama Aini Aryani Atau Para Jamaah Bisa Langsung Meng-spam Yang Sudah Tertera Layar Kaca Jamaah Sekalian Tidak 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 Para Jamaah Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Banyak Terima Kasih Sudah Menemani Kita Kurang Lebih Satu Jam Lamanya Dan Jangan Lupa Bagi Para Jamaah Masih Ada Kajian Sekolah Fikih Lapt Insya Allah Bersama Ustadz Hanif Ruti LCMA Dengan Tema Zakat Jangan Lupa Untuk Dihadiri Kajak Keluarga Dan Saudara Terdekat Saya Mewakili Seluruh Kru Yang Bertugas Pada Malam Hari Ini Mengundurkan Diri Kita Tutup Baca Doa Keparatul Majlis Subhanakum Lohumma Wabiham Dika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Keparatulah Keparatulah